KONFLIK PAPUA JANGAN DIANGGAP SEPELE Karena memang secara umum 99% itu gak ada masalah. Jangan masalah yang kecil dibesar-besarkan. Dalam kunjungannya ke Tanah Papua pada Rabu 5 Juli hingga Jumat 7 Juli pekan lalu, Presiden Jokowi Dodo menilai secara umum hampir 99% tidak ada masalah besar di Papua. Selama 3 hari beraktifitas di sana, tak satupun gangguan yang ditemui Presiden. Karena itu, ia meminta semua pihak tidak perlu membesar-besarkan masalah kecil yang terjadi di sana. Karena memang secara umum 99% itu gak ada masalah. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, dimanapun di Papua, kan juga aman-aman saja. Begitu kata Jokowi Dodo saat akan mengakhiri lawatannya. Pernyataan Presiden itu bisa jadi lebih keupaya menentramkan hati warga Papua ketimbang menyodorkan fakta apa adanya. Atau bisa juga laporan terkini soal Papua belum sampai ke tangan Presiden saat pernyataan itu dikeluarkan. Pasalnya, hingga hari ini, pilot Mas Kapai Susi Air, Philip Methons, Masih disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pilot berkewarga negara Anselandia Baru itu disandera sejak Februari 2023. Dan kini proses pembebasannya malah berlarut-larut. Baiklah, jika penyanderaan itu diklasifikasikan Presiden sebagai masalah sepele yang tak perlu dibesarkan. Tapi, bagaimana dengan masalah kekerasan bersenjata yang masih berlangsung hingga kini? Nah, dalam catatan imparsial, LSM pemerhati hak asasi manusia. Pada rentang tahun 2021-2022 saja, warga sipil, anggota TNI dan Polri yang tewas sudah di atas 50 orang akibat konflik dengan kelompok kekerasan bersenjata atau KKB. Belum lagi tahun-tahun sebelumnya, korban kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi di Papua. Jika jumlah orang tewas dalam dua tahun ini masih belum juga dikategorikan sebagai masalah besar, publik tentu bertanya-tanya, masalah seperti apa yang bisa dikatakan besar oleh Presiden? Karena satu nyawa melayang saja sudah terlalu banyak, Pak Presiden. Presiden sudah sekian kali berganti orang, namun konflik di sana tetap terpelihara. Konsep penyelesaian, mulai dari pendekatan keamanan hingga kesejahteraan, tak jua memberi hasil. Dalam catatan Kementerian Keuangan, dalam kurun waktu 20 tahun sejak 2002, transfer dana pusat ke Papua totalnya mencapai 1.092 triliun rupiah. Dana itu mencakup dana otonomi khusus atau OTSUS dan dana tambahan infrastruktur atau DTI yang mencapai 138,65 triliun rupiah. Transfer ke daerah dan dana desa TKDD 702,3 triliun rupiah dan belanja kementerian atau lembaga 251,29 triliun rupiah. Namun guyuran anggaran demikian besar tak juga membuat konflik meredah. Seringnya kunjungan Presiden ke Bumi Cendrawasi pun belum jadi jaminan persoalan di sana sudah selesai. Dua penyelesaian itu saja sebagai cerminan bahwa persoalan di sana tak bisa dianggap sepele. Ada baiknya pemerintah mulai merancang kembali dari titik nol. Duduk bersama dengan para tokoh Papua untuk menyusun skema penyelesaian tanpa ada rasa saling curiga. Pembahasan bisa berangkat dari hasil riset tim kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang pada 2021 mengungkapkan sedikitnya ada empat akar konflik di Papua. Akar pertama, masih adanya perbedaan perspektif sejarah dan status politik Papua saat proses integrasi ke NKRI. Kedua, yakni kekerasan dan pelanggaran HAM, utamanya selama pemerintahan Orde Baru berkuasa. Ketiga, kegagalan pembangunan di Papua. Riset LIPI pada tahun 2004 sampai 2008 menemukan, sekalipun pada masa itu sudah berlaku status otonomi khusus, guyuran dana OTSUS belum mampu meningkatkan kesejahteraan warga Papua. Berdasarkan data kementerian dalam negeri, pada 2022 indeks pembangunan manusia atau IPM di Papua dan Papua Barat sangat rendah, yakni di level 61,39 dan 65,89, jauh di bawah rata-rata IPM Nasional 72,91. IPM itu menjadi alat ukur pemerintah untuk menakar harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup sebuah provinsi. Lalu akar konflik yang terakhir adalah berkaitan dengan diskriminasi. LIPI melaporkan masih adanya persoalan diskriminasi rasialis yang marak dan terjadi di sana, terutama menyasar orang asli Papua. Konflik Papua jangan dianggap sepele, dianggap remeh, karena faktanya pemerintah pusat belum bisa menyelesaikan konflik di bumi cenderawasi secara berkeadilan dan beradab. Dari tujuh Presiden Republik Indonesia, hanya Presiden Joko Widodo yang paling sering mengunjungi Papua, yakni sebanyak 16 kali kunjungan. Namun, kunjungan Joko Widodo akan memiliki makna jika konflik Papua segera bisa dituntaskan. Rakyat Papua merindukan kedamaian sejati. Di bagian berikut, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Mid Indonesia. Dan sekarang, Bang Yelman, kita akan bertanya juga. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat militer, Al-Araf. Mas Al-Araf, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Araf, kalau bicara di Papua, itu kan Presiden kemarin bilang sebetulnya 99 persen aman, tidak ada masalah besar. Satu persen berarti logikanya bahwa ada gangguan. Kalau Anda lihat sebetulnya apakah memang benar gangguan ini hanya satu persen itu, atau sebetulnya ini lebih serius lagi daripada itu? Saya rasa saya kurang memahami dan mengerti pandangan Presiden tentang konflik Papua. Bahkan pandangan yang menyebutkan konflik Papua masalah kecil itu sesuatu yang memperhatinkan. Karena itu jauh dari realitas yang terjadi itu. Apa yang terjadi di Papua, realitasnya konflik terjadi terus dan secara orang sehingga konfliknya tidak menempuh kondisinya. Dan fakta yang terjadi, apa yang terjadi di konflik Papua adalah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sampai sekarang. Baik warga sipil, anggota TNI, juga anggota Polri. Menyesakan persoalan pengungsi, Mas. Lalu kemudian realitas yang terjadi. Ada problem-problem penangkapan dan lain sebagainya. Mas Araf, kalau bicara soal kelompok kriminal bersenjatanya, KKB, itu sebetulnya kalau hitung-hitungan militer, bisa diselesaikan dengan misalnya katakanlah dengan satu operasi yang memang terarah, terukur, lalu benar-benar bisa dibasmi begitu KKB-nya? Atau memang begitu sulit karena disebut-sebut KKB ini menyatu dengan masyarakat sipil yang tidak melakukan kekerasan? Bagaimana, Mas? Papua pernah berada dalam situasi daerah operasi militer dom pada masa order baru, Mas. Konflik tidak selesai justru mengakibatkan luka dan menimbulkan memoria pasionis yang dalam buat masyarakat Papua. Sampai sekarang pun operasi militer masih berlangsung dalam batas tertentu di Papua. Dan realitasnya, anggota TNI, anggota Poli, dan warga sipil justru menjadi korban dari operasi tersebut. Jadi buat saya, opsi operasi militer sesungguhnya harus dievaluasi ulang dan pemerintah justru mengambil opsi latihan dengan membangun ruang dialog dalam penyelesaian konflik kekuat. Persis seperti pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik Aceh dengan jalan negosiasi dan diambil. Dan Aceh selesai menjadi baiknya dari Indonesia, tapi tidak bisa dijamai. Harusnya penyelesaian di Aceh itu bisa menjadi baik untuk menyedarkan pemerintah, menyelesaikan Papua lewat. Kalau bicara contohnya Aceh kan kita melihat ada pendekatan kesejahteraan ya. Kita tahu bahwa ada sekian uang yang diberikan juga sebetulnya menjadi bagian dari negosiasi. Kalau kita lihat di Papua itu sudah banyak sekali uang yang digelontorkan ke sana. Itu tidak efektif di Papua seperti apa ya penyebabnya Mas Arief? Mas Araf? Ya ini yang harus dilihat, yang saya bilang makanya pemerintah jangan melihat hanya masalah kecil gitu. Karena mereka hanya melihat soal di Papua itu soal ekonomi mata itu. Padahal root of konflik, akar konflik di Papua itu berbagai studi misalkan LIPI menyebutkan ada empat problem dasar gitu. Ketadiran ekonomi nomor satu, kekerasan dan pelaksanaan yang langsung. Isu marginalisasi menjadi bagian dari situ dan soal kecuali yang banyak. Jadi kalau menyesuaikan uang itu kebicaraan yang baik, tapi tidak menyesuaikan kebicaraan yang sifatnya hanya top down. Sementara tidak soal lain terkait dengan isu marginalisasi. Soal ketidaklanan yang terjawab di Papua kan tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang Mas. Kalau ada orang meninggal di sana tapi tidak ada penghubungan terhadap para pelakunya, tentu akan menimbulkan lupa dan itu akan menimbulkan menjadi pemicu pada kelawanan. Kita harapkan tentunya ada penyelesaian damai ya untuk konflik Papua, tetapi apapun yang terjadi ini kita harapkan ada keseriusan untuk mengatasi konflik Papua. Untuk saat ini terima kasih pengamat militer Al-Araf sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Al-Araf. Selamat pagi Pak. Bang Ilman, pengamat militer Al-Araf mengatakan sebenarnya konflik di Papua ini tidak sepele begitu. Bagaimana Bang? Ya, jadi begini Bung Leo ya. Kita jangan melihat KKB atau OPM itu secara fisikto gitu ya. Kalau saya memahami, Bung Leo menganggap ini berapa banyak sih? Jumlah orangnya kan sebegitu, pasukan banyak nih. Jangan melihat secara kuantitas gitu ya. Jadi sebetulnya KKB ini harus kita baca, ini perujutan daripada ketertinggalan ekonomi. Juga mertabat mereka yang sempat hilang gitu ya. Karena sempat ada diskriminasi atau jangan-jangan sampai sekarang masih ada. Kita nggak tahu. Jadi kalau kita hanya menyerang secara fisik, itu tidak akan pernah selesai. Karena kita nggak tahu di mana dia. Karena kemudian jadi ada yang muncul lagi nanti. Ya, karena kan ini kan patah tumbuh hilang berganti. Sehingga memang itu makanya saya tidak sependapat dengan Presiden. Kalau ini dianggap sekalian kecil, justru masalah Papua ini masalah yang besar yang tidak pernah disentuh. Jadi ini hanya menyentuh kulit-kulit luarnya aja. Kalau demam itu hanya diturunkan demamnya, penyebab demamnya tidak diselesaikan. Kalau zaman dulu Naspro, kasih sekarang kasih panadol. Jadi hanya menghilangkan sekejap saja, tapi tidak membunuh penyakitnya. Kejalannya saja ya. Jadi katakanlah misalnya, sekarang kan pemerintah menontorkan uang. Mereka pikir selesai. Tidak sesederhana itu. Makanya saya berharap Papua ini harus ditangani secara komprehensif, pelan-pelan, dengan tenang. Jangan juga dengan emosi. Jangan pikir Papua itu juga, aduh Papua gampang dah, kasih uang. Tidak begitu penyelesaian Papua itu. Karena ada anggapan ya, seperti yang pernah kita sampaikan. Rata-rata, ini mudah-mudahan saya salah. Setiap pejabat dari Jakarta yang bertugas di Papua, pulangnya kaya. Ada-ada, ini mohon maaf, saya tidak akan, tidak bermaksud menyingkung TNI atau Polri ya. Katanya berangkat pakai M16, pulangnya bawa 16M gitu. Ini, 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 ini kan, ini, 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 mohon maaf, saya tidak bermaksud menyingkung siapapun. Tapi ini kan kiasan kan. Tapi itu dibicarakan masyarakat. Perbincangan yang menjadi sudah perbincangan umum, orang Papua juga kalau ditanya, ya bagaimana kami bisa, bisa menganggap sama-sama dengan Bung Elman gitu. Kan ini tidak sama kelasnya gitu kan. Padahal mereka ada di tanah kelahirannya sendiri. Di NKRI, di tanah kelahiran sendiri. Jadi oleh karena itu ketika Presiden bilang ini sekali kecil, ya saya pikir ya, ini, 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 ini membuat masyarakat Papua makin marah gitu kan. Baik, kita akan bahas lagi, tapi kita harus jadadah hulu. Bang Elman dan Bung Elman, tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita sekarang akan mendengarkan juga bagaimana dari pemirsa Metro TV, bagaimana mereka melihat masalah Papua ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Ambon, Maluku. Ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Pak Leo. Ya, langsung saja Pak. Silahkan Pak Poli. Ya, jadi saya kira persoalan di Papua ini kan hampir sama dengan persoalan yang terjadi di Aceh. Jadi, upaya-upaya seperti ini kan sudah berbicara sama dengan di Aceh. Tetapi Aceh diselesaikan itu lewat forum dialog di Helsinki. Lewat toko-toko yang terlibat di sana dengan GAM. Nah, persoalan di Papua ini, kalau kita lihat, saya kira tidak bisa diselesaikan secara militer saja. Artinya, kalau sudah upaya militer ini kan sudah upaya yang terakhir. Nah, ini kan akan terjadi korban Pak Leo dan Pak Elman. Yang cukup banyak, karena nanti di sana itu masyarakat sepil akan menjadi korban. Tetapi saya mau bilang begini, Pak. Upaya yang paling pas untuk persoalan-persoalan di Papua harus dengan dialog, toko agama, toko masyarakat. Kemudian, itu yang mungkin bisa merekatkan pelajaran penyelesaian. Yang kedua, kalau kita bicara dana, ini sudah kurang lebih 2.000 triliun untuk Papua pendekatan kesejahteraan. Tapi apa yang kita nikmati di Papua, kan masih ada terjadi, Bang Leo dan Pak Elman. Oleh sebab itu, menurut saya, kalau dana itu yang terkait dengan kesejahteraan di Papua belum dapat menyelesaikan apa yang menjadi perhatian pemerintah, saya kira tidak ada jalan terakhir. Harus dialog dengan toko-toko di sana. Toko-toko yang selama ini berseberangan dengan persoalan-persoalan yang tadi dikebukakan sejak Orde Baru itu. Supaya bisa menyelesaikan masalah. Saya kira itu yang harus diselesaikan, Bang Leo. Karena terjadi komplit yang tidak... Baik, terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Poli ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Silakan, silakan Pak Ramadhan. Pendapat Anda. Situasi tidak kondusif itu menurut saya yang perlu diwaspadai. Mudah-mudahan dugaan saya ini salah Pak Herman. Misalnya seperti ini, Pak Herman nyuruh saya pergi kepada suatu tempat, selesaikan ini, ini uang kamu. Saya ini yang mengeruk keuntungan dari suruhan itu. Itu yang khawatir. Apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, perginya pakai M16, pulangnya M16M. Jadi dibalik. Jadi ini yang sangat perlu diwaspadai, Pak Herman. Sangat-sangat perlu. Padahal akar rumput di sana, orang-orang menderita di sana, orang penduduk asli inginnya bahagia. Tetapi orang suruhannya ini yang perlu diwaspadai. Saya tidak meluduh siapa-siapa, Pak Herman tadi. Saya sependapat dengan Pak Herman, orang yang disuruh itu betul-betul perlu diwaspadai. Dan diwaspadai. Karena situasi tidak kondusif ini, banyak yang mengeruk keuntungan. Kata orang kami itu menangguk dalam air keruh. Itu yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Maka itu berharap pemerintah serius menangani ini. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ramadhan, di Jambi untuk pendapatan Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Ramadhan ada Pak Isar di Cilegon, Banten. Pak Isar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leor. Selamat pagi, Pak Herman. Selamat pagi. Silahkan, Pak Isar. Ya, jadi begini. Besar-kecilnya satu permasalahan, terutama masalah keamanan. Itu tidak bisa dilihat dari luas daerah, Pak. Sekecil apapun luas daerah, kalau sudah ada mengancam nyawa manusia. Jangankan cuma satu provinsi. Apalagi dia akan merembet ke mana-mana. Itu akan dianggap suatu hal yang sangat serius. Itu yang pertama, ya. Jadi, ya, saya agak kurang setuju lah dengan statement presiden kita untuk hal ini. Kemudian yang kedua, penyelesaian itu harus berorientasi kepada akar permasalahan. Tadi kan sudah disebutkan oleh editorial, ada empat permasalahan pokok, kan? Ya, termasuk kesimpangan ekonomi dan sebagainya. Jadi, pemerintah harus melihat penyelesaian masalah berdasarkan akar permasalahan itu, gitu ya. Dan ketika menyelesaikan akar permasalahan, itu harus ada progresnya. Dari semua sisi akar permasalahan itu harus ada progresnya. Dan progresnya itu harus dilaporkan kepada wakil rakyat. Ya, DPR juga harus bertanya, gitu, apa progresnya, gitu kan? Karena permasalahan Papua ini bukan cuma permasalahan rakyat Papua, tapi rakyat seluruh Indonesia. Reputasi bangsa itu tergerus gara-gara permasalahan Papua. Itu saya kira, ya. Demikian, makasih. Oke, terima kasih Pak Isar di Cilegon, Banten, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Menarik, Bang Elman, ketika Pak Ramadan tadi juga setuju dengan yang tadi Bang Elman sempat katakan, hati-hati dengan orang-orang yang diminta, disuruh, untuk membereskan masalah di Papua. Karena bisa jadi malah mereka malah mengambil keuntungan di dalam kesempitan ini. Bagaimana, Bang? Jadi begini, saya pendapat dengan Pak Ramadan tadi, ya. Saya kenal orang Papua juga. Tadi saya katakan, saya belasan kali saya ke Papua. Sebagai wartawan, ya. Kesimpulan saya, orang Papua itu rata-rata rendah hati, kok. Rendah hati, dan mau mendarimana sehat, mau mendengarlah. Pada dasarnya, tidak beda dengan seperti kita juga. Mereka juga tahu diri, tapi mengapa mereka terkesan membangkang, kan, gitu, kan. Terkesan, ya. Kenapa mereka juga ingin merdeka, gitu, kan. Nah, ini yang kata kuncinya, dunia. Yang harus dipahami kita-kita, para pemimpin yang ada di Jakarta, kan, gitu, kan. Nah, maka itu, dari awal saya sudah sering saya katakan, dengan pemekaran, sekarang dari tadinya 2 menjadi 6, ini kesempatan emas buat pemerintah kita untuk segera bisa menyelesaikan Papua. Apa itu? Pendekatan kesejahteraan. Bagaimana kita bisa membuat masyarakat di Papua itu juga masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang bisa senyum, bisa tertawa, seperti kita yang ada di Jakarta. Seperti teman-teman kita yang ada juga di Medan. Itu juga harus mereka rasakan. Mereka harus bisa bahagia. Bisa menikmati, punya masa depan yang bagus. Tidak hanya bertempur, bertempur, bertempur. Nah, itulah sebabnya, saya tidak sependapat dengan Presiden kalau dianggap sekali kecil. Justru persoalan Papua itu persoalan yang sangat mahadasyat. Oleh karena itu, penyelesaiannya juga harus dengan mahadasyat juga. Tidak boleh sepotong-sepotong. Maka tadi saya katakan, jangan menganggap gerontorkan uang dana otos sekian ratus triliun. Tidak menjalankan masalah. Apalagi, yang mengantarkan uang ini juga tidak lupa, bahkan period terutamanya adalah mengantongin ke kantong. Mengambil fee untuk pribadi. Betul. Katakan sana, seratusan lebih triliun fisiknya ya. Tapi faktanya, berapa sesungguhnya yang digelontorkan untuk menestejaterakan masyarakat Papua? Coba, jujur-jujuran dulu. Mereka-mereka yang pernah diminta bertanggung jawab untuk mengantarkan, untuk mengelola uang ini. Berapa banyak sesungguhnya yang mereka berikan kepada masyarakat Papua? Yang betul-betulnya. Yang betul-betulnya. Kalau tidak jujur, ini masalah tidak pernah akan selesai. Bang, kalau tadi sempat disebut-sebut penyelesaian konflik di Aceh ya, sebagai salah satu contoh misalnya, itu bisa tidak untuk ditiru kemudian dilakukan juga di Papua? Sangat bisa. Kalau di Aceh itu kan, saya melihat betul-betul Jakarta itu tahu diri gitu ya. Memahami persoalan, dan menyesali apa yang telah mereka pernah lakukan. Ada permintaan maaf. Tidak perlu permintaan maaf. Jangan pikir, kata maaf, udah langsung menyelesaikan. Apa dulu? Ini makanya kan dialog-dialog. Kalau dialog yang dilakukan, dialog pepesan kosong, untuk apa Leo? Yang selalu hanya dari Jakarta, dimintakan, dilakukan, saudara-saudara kita di Papua. Perlu dialog, dialog apa? Kalau dialog tetap lapar, tetap tidak bahagia, bagaimana bisa mereka bisa menerima dialog? Jadi setarakan dulu, itu maka saya katakan, sekarang nambah empat provinsi. Menambah empat provinsi ini, jangan juga untuk menambah pundi-pundi orang-orang. Nanti jangan-jangan bukan M16-16M lagi Bang, tapi 160M. Ya, 160M. Jadi, jangan kita mekarkan Papua, tetapi memberikan lahan buat mereka-mereka yang selama ini tidak menjabat. Maka saya kan selalu, pernah saya katakan, nambah empat provinsi, apalagi kalau ditambah lagi dua kodam, tambah lagi empat polda, mereka menyatu untuk apa? Bagaimana membahagiakan masyarakat, teman kita di Papua. Itu penting. Pertanyaan besarnya Bang, kalau kemudian pemimpin, pucuk pimpinan tertinggi, berpikir seperti yang kita bahas ini, apakah kemudian kita bisa berharap ada perubahan sebaliknya? Karena kan kalau nomor satu begitu, yang lain-lain pasti tidak akan mau berbalik badan atau berbeda dengan dirinya. Kita bahas di bagian berikut, Misa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih, Misa, masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Ilman, kalau sebagai murid, saya akan ikut apa guru saya katakan. Dan kalau sebagai bawahan, saya akan ikut pimpinan saya katakan. Kalau pimpinan tertinggi negara ini, Presiden, beranggapan bahwa sebetulnya 99 persen masalah Papua ini aman. Tidak ada masalah. Apakah kemudian aparat-aparat di bawahnya bisa mengatakan yang sebaliknya kepada Presiden? Ya, mudah-mudahan para pejabat teknis ya, tidak menerjemahkan perjalanan Presiden itu secara leterlek ya. Sebab kalau diterjemahkan secara apa adanya, Wah, Presiden bilang sekal kecil kok, yaudah. Berarti Papua tidak usah lagi kita jadikan prioritas. Sudah selesai kok. Kita kecilkan saja. 99 persen tidak ada masalah. Hanya 1 persen? 1 persen itu biasa. Di provinsi lain, jangan-jangan 10 persen. Biasa-biasa saja kan gitu. Nah, ini mudah-mudahan bacaannya begitu. Tapi kalau bacaannya memang linear, sama, wah bahaya itu. Itu yang saya katakan, kita akan tetap memelihara pertikaian, permusuhan. Jadi, saya mau mengatakan, seberapa banyak juga kita kirim ke sana pasukan, Leo. Seberapa banyak juga uang kita grontorkan ke sana. Kalau pendekatannya seperti pendekatan selama ini, tidak ada terkontrol, maka Papua itu akan selamanya juga seperti ini, api dalam sekam. Paling-paling yang terjadi ya, dari pernyataan yang satu, penyataan yang kedua. Dan selalu kita menihilkan. Tidak ada masalah di Papua. Siapa bilang di Papua tidak ada masalah? Kalau tidak ada masalah, kenapa? Nyawa bergelimpangan di sana. Dari tahun ke tahun, tidak kunjung turun. Malah naik terus. Ya kan, skalanya kan makin apa? Betul. Makin tinggi ya, Paknya itu kan? Itu kekerasan di sana. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan ini? Tidak ada. Bagaimana sekarang, keluarga korban. Kalau dikatakan, gak ada apa-apanya itu. Bagaimana gak ada apa-apanya? Bapak saya, adik saya, saudara saya, pemilih saya, tewas di Papua. Nah, apa itu? Enggak ada. Bang Alman, belajar dari penyelesaian konflik yang mirip ya, di Aceh sekian waktu yang lalu. Akhirnya ada sebagian orang yang menjadi curiga, Bang. Jangan-jangan yang di Papua ini, yang terjadi ini, memang sengaja dibiarkan supaya bisa menjadi sesuatu. Ada yang mengatakan itu mesin ATM, ada yang mengatakan itu alat bergening politik, atau apapun, Bang. Ini kan berkembang di tengah masyarakat. Bagaimana, Bang? Begini, Leo. Seperti yang Bung Leo katakan, itu juga yang menjadi perbincangan di masyarakat umum. Mereka suka kok ada konflik. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Mereka jadi curiganya begitu. Enak juga nih, semakin lama, bagus. Dari operasi. Itu, dana operasinya pun tidak terhingga itu. Saluran kesejahteraan. Saluran kesejahteraannya untuk oknum ya. Betul. Untuk oknum. Jadi, bukan tidak mungkin juga ada yang suka memelihara ini. Jangan-jangan. Jangan-jangan gitu. Bisa iya, bisa tidak. Mudah-mudahan kita berdua salah ya. Betul. Nah, tetapi kalau itu yang terjadi, saya nggak bisa membayangkan bagaimana kita menanggung dosanya, kan. Mohon maaf. Kalau masih ingat dosa, Bang. Ya, itu saya katakan, kan. Dan bagaimanalah pertanggung jawaban kita terhadap saudara kita di Papua sana. Mereka jadi korban, lho. Mereka yang merasakan kegetiran ini. Mereka yang merasakan kepahitan ini. Kita di sini kan tenang-tenang. Kita berdua ngomong, tapi sahabat kita, masyarakat kita yang dari Papua merasakan getir, sakit, dan memilukan. Karena mereka, seperti kita tonton tadi kan, ada pengungsian, yang di, apa, dengan cara helikopter, dan mereka tidak nyaman. Seperti bukan di Indonesia ya? Seperti bukan di Indonesia. Seperti ada di Isono, di benua lain sana itu. Iya, 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 kan. Coba lihat anda, kan. Rumah dibakar, sekolah dibakar, gereja dibakar, semua dibakar. Usulan kita, Bang. Apakah seperti tadi beberapa pemirsa mengatakan, ini tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama itu harus diajak bicara segera. Itu bagaimana, Bang? Ya, setuju saya diajak bicara. Tapi kalau hanya diajak bicara, bosan juga orang, Lho. Tidak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya. Itu saya katakan, bicara dialog dengan pepesan kosong. Tapi apa? Yang mereka butuhkan, tidak perlu dialog, tapi fakta. Coba, kalau seluruh bupati, camat, gubernur yang ada di Papua, seluruh pegawai negara sipil yang ada di Papua, ya pejabat militer, pejabat sipil, jaksa, semua mau memang membangun Papua, itu akan menyelesaikan masalah. Tidak perlu dialog. Mereka tidak butuh dialog. Mana? Nah, buktikanlah kau sayang sama saya. Buktikanlah bahwa saya ini juga NKRI. Buktikan kita sama-sama pemilik saham di Republik ini. Itu yang dilakukan oleh Jakarta ini. Jadi, yang kita bicarakan, kita lakukan ini, Bang. Sebenarnya membicarakan yang konflik Papua secara proporsional, atau jangan-jangan termasuk membesar-besarkan masalah ini, Bang? Kita ini kan tidak pernah membesarkan masalah, kita hanya mengatakan, Bapak Presiden, ini loh masalahnya. Kita juga setuju, tidak boleh dibesar-besarkan. Tapi ketika fakta aja begitu, ya kita harus jujur mengatakan begini loh. Jangan juga dikecil-kecilkan. Jangan juga dikecilkan. Jangan menihilkan persoalan yang ada di Papua. Persoalan di Papua betul-betul ada. Yang dibutuhkan sekarang, bagaimana mengatasinya? Jadi, masyarakat Papua, jujur aja, mau beberapa kali juga Presiden Jokowi ke sana, mereka tidak terlalu memerlukan itu. Mau 10 kali, 20 kali, atau kalau tidak menjadikan masalah, untuk apa? Presiden tidak perlu, tidak usah datang ke Papua, tapi masyarakat Papua bahagia. Masalah mereka terselesaikan. Itu jauh lebih penting daripada kedatangan Presiden ke Papua. Baik. Sebagai mana katanya, kalau kita mau sembuh, kita harus akui dulu bahwa kita sakit. Itu yang kita harapkan juga kita lakukan di Papua ya, Bang ya. Kita harapkan konflik Papua bisa segera selesai dengan damai tentunya. Bang Elman Saragi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa konflik Papua jangan dianggap sepele dan jangan dianggap remeh. Karena faktanya, pemerintah belum bisa menyelesaikan konflik di bumi cenderawasi secara berkeadilan dan beradab. Dari tujuh Presiden Republik Indonesia, hanya Presiden Joko Widodo yang paling sering mengunjungi Papua. Namun, ternyata kunjungan Presiden akan memiliki makna kalau konflik Papua segera bisa dituntaskan. Rakyat Papua dan kita semua tentunya merindukan kedamaian sejati. Saya Leonard Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Tupagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga kesehatan Anda.